Di persidangan, terdakwa Ferdi Sambo menceritakan detail skenario yang dibangun dirinya dibuat karena panik serta dikomunikasikan kepada terdakwa lain, yaitu Eliezer, Riki, dan Kuat Ma'ruf. Usai menembak, Sambo mengaku sempat berpikir Yosua mungkin masih bisa diselamatkan dengan memerintahkan agar Yosua dibawa ke rumah sakit. Yosua jatuh kemudian, sudah ada berumuran darah saya, jadi panik yang melihat. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini. Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding. Pinggang siapa? Pinggang Yosua. Pinggang Yosua, oke. Kemudian? Kemudian setelah itu, saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambil tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas. Kemudian setelah itu saya tolap senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya, pada saat saudara menembak kemana itu si Riki dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang beliau. Setelah itu, saya kemudian keluar ya, setelah keluar saya bertemu Romer di garasi, saya sampaikan kamu lihatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi, saya sampaikan kamu panggil ambulans, karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakitnya. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam, karena saya meminta pra Yogi untuk memanggil ambulans, karena saya masih berpikir bahwa Yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. Apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri, nah saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya, sudah menangis duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa Pak? Udah kamu diam aja, kita ke Sakuling. Saya kemudian membawa istri saya ke Sakuling, dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu, karena saya lihat ada Yosua di situ, dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Riki, saya perintahkan, Riki kamu amankan ibu ke Sakuling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa menembak. Saya akan bela kamu, karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya sampaikan, kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong, kemudian kamu turun dari tangga, dan kamu menegur Yosua, Yosua nembak kamu, dan kemudian kamu melakukan penembakan. Setelah itu saya keluar, karena dalam benak saya waktu itu bahwa cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak-menembak antaranggota, maka saya yang pertama, saya hubungi Karo Provos, yang mulia. Saya sampaikan, bang, tolong ke rumah saya ada tembak-menembak. Setelah itu saya hubungi Karo Paminal, Brigjen Hendra, juga meminta ke TKP, dan saya juga menghubungi salah satu pas sublip di Baris Krim, untuk bisa datang ke TKP. Itu cerita saudara. Kapan saudara cerita ke Riki mengenai skenario itu? Saya hari itu di saat kejadian tidak bertemu Riki, yang mulia, karena pada saat Riki mengantar istri saya, Riki saya tidak bertemu. Nah makanya setelah kejadian itu, setelah saya telpon Baris Krim, hubungi Kasat Serse, kemudian dilakukanlah olah TKP, sampai dengan pengantaran jenasa, saya kemudian ingat bahwa Riki dan Kuat melihat peristiwa ini. Akhirnya kemudian saya berangkat ke Biro Propos, karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga, dibawa ke Propos untuk dilakukan pemeriksaan. Saya menjelaskan itu di lantai tiga Biro Propos, dengan memanggil dua terdakwa ini, karena di TKP saya belum bisa mengarahkan, yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia, karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai. Jadi saudara bercerita pada Riki dan Kuat mengenai skenario itu tadi kapan? Pada saat di Biro Propos, pada saat di Biro Propos.